Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat menemukan ribuan surat suara rusak dari semua jenis surat suara baik Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Deni Saputra mengatakan sesuai hasil dari pelipatan surat suara ditemukan sebanyak 4.878 surat suara rusak dari semua jenis Deni merincikan untuk surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 283 surat suara DPD RI 498 surat suara DPR RI 1.759 surat suara DPR Provinsi 246 surat suara DPRD Kabupaten Kota 2.092 surat suara Semua surat suara yang rusak ini sudah dilakukan pergantian oleh DPR RI dan dalam proses pengiriman ke Sumbawa Barat dan dipastikan akan tiba tepat waktu tanpa mengganggu proses pemilihan 17 April mendatang Jumlah surat suara yang rusak itu sekitar jumlahnya 4.678 lembar Itu dari semua tingkatan dari suara Presiden sampai dengan surat suara untuk Kabupaten Kota Kategori yang rusak ini ada berbagai macam Jadi seperti ada yang memang tidak sempurna gambarnya Kemudian ada yang tintanya melebar Ada juga beberapa yang terdapat semacam dia berlubang Saat ini KPU Sumbawa Barat tengah melakukan proses packing semua logistik dan siap untuk melakukan proses distribusi ke semua TPS Dari Kebupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GAT TV Sampai jumpa di video selanjutnya